Al-Fatihah 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 Tapi isinya bukan hanya fikir Nah gitu Jadi buku Kitab beliau yang besar Al-Fikhul Akbar namanya Fikir besar, itu bukan berisi hukum Tapi semua hal dalam Islam Semua hal yang dipahami mengenai kehidupan Dan alam semesta dan manusia Secara Islam Itu disebut bukunya Namanya Al-Fikhul Akbar Kalau yang sekarang kita pahami Sebagai fikir itu, menurut Al-Muzamil Cocoknya istilahnya apa? Nah iya ini kok terus Ahkam Iya hukum saja Kalau ahkamul fukoha Maksudnya? Ya ini sudah cuman sekarang juga Karena fukoha-nya juga yang dimaksud adalah Ahli fikir, bukan ahli Dalam pengertian yang luas Maksudnya fukoha itu kan bukan ahli fikir mestinya Bukan ahli ilm Ahli bidang fikir mestinya fukoha itu Jadi fukoha itu seharusnya adalah Orang yang racin mengembarai Kenyataan hidup Maksudnya Allah dulu Konsepnya Allah Kemudian fakta kehidupan Kemudian Ditafakui itu artinya difahami benar secara Luas dan dalam Maka dia disebut ahli fikir Sekarang ahli fikir adalah orang yang ngerti Kawin boleh sama siapa, enggak boleh sama siapa Warisan berapa persen dan seterusnya Jadi ahli faro'id, ahli nikah, segala macam Itu yang disebut ahli fikir Al-Fikir artinya adalah pemahaman seluas-luasnya sedalam-dalamnya Sehingga disebut akbar kan Iya, imam mabuhannya pun punya kita Al-Fikir al-Aqbar Oke sekarang kalau kita coba mempelajari agak-agak Dengan detail sedikit Pak Muzamil Bagaimana yang disebut fikir atau tata hukum Islam itu Itu lahirnya bagaimana Misalnya dari Al-Quran Kalimat yang bagaimana Terus dilahirkan sebagai Bersifat wajib atau sunat Atau mubah atau Makroh atau haram itu biasanya Disiplinnya bagaimana mekanisnya bagaimana Jadi itu imam Shafi'i yang menjelaskan dalam Kitabnya yang namanya Arisalah Jadi imam Shafi'i menjelaskan ada kata-kata Yang itu tidak perlu penjelasan Kata imam Shafi'i Jadi itu sudah Bisa semua orang bisa memahami Sehingga itu tidak butuh penjelasan Bahwa itu maksudnya adalah Misalnya harus Seperti firman Allah Ya Kutiba Alikumusia Itu sudah Sudah jelas gitu ya Ditetapkan bagi kamu semua adalah Adalah puasa Terus ada Kalimat yang butuh Kalimat lain Gitu ya Butuh apa Butuh penjelasan di kalimat lain Karena Sifatnya yang masih global Gitu ya Maka biasanya dalam Al-Quran itu diulang-ulang Dengan redaksi yang berbeda Seperti Allah menceritakan tentang Nabi Aja Kan di satu ayat satu Di ayat lain kan Berbeda itu Itu saling Saling melengkapi Kenapa? Karena ketika dinyatakan di satu tempat Itu belum lengkap Tentang Nabi Musa Fir'un dan seterusnya Sehingga ayat yang lain menjelaskan Ayat-ayat yang lain Dan itu namanya Ayat yang masih butuh penjelasan Dan ada yang juga butuh penjelasan Dari Rasulullah Itu kategori-kategorinya Level-levelnya begitu banyak Level-levelnya Sekarang kalau sifat kata Apakah misalnya Kalau fi'il amr dari Allah itu Otomatis menjadi Wajib dalam fikir? Tidak 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 otomatis Jadi Masih harus dikaitkan dengan Ayat yang lain Atau Sabda Rasulullah Atau apa yang dakwah Rasulullah Karena bisa Berefek itu Bukan wajib Tapi sunnah Nah kalau dalam Disitu Imam Shafi'i Menyebut Ada ancaman enggak Kalau meninggalkan itu Kalau ada ancamannya Berarti itu Wajib Ada mudorotnya Ada mudorotnya Nah gitu Tidak langsung Misalnya hukum nikah Misalnya Pak Nikah itu kalau secara resmi Dalam fikir Islam Itu wajib apa sunnah? Jadi hukumnya nikah itu Ada lima Kalau dalam fikir Bisa wajib Bisa sunnah Bisa sunnah Bisa haram Jadi orang yang Apa yang Tidak punya kemampuan Dan tidak Ada kemungkinan besar Hanya mentelantarkan istrinya Itu gak boleh menikah Karena itu hanya Membuat orang menderita Dia belum berada Pada kondisi yang Memenuhi syarat Untuk itu Tapi kalau dia sudah Memenuhi syarat Dia wajib Wajib Di dalam Ulumul Quran Diterangkan Atau diklasifikasikan Ada ayat-ayat yang Mukhamat Ada yang Mutasabihat Nah Itu ayat Ayat Mutasabihat Mukhamat itu Pada tingkat satuan Ayat Atau juga berlaku pada kata Misalnya ada kata yang Mutasabihat Ada kata yang mukhamat Oh iya Ada kata yang memang Satu kata Tapi Mutasabihat Contoh Misalnya Seperti Allah menyebut tangannya Itu loh Ya Tullah Ya Tullah Ya Tullah Ya Tullah Itu mutasabihat Tidak berarti Allah Punya Angkel Punya jari Tapi tangan Makanya kata Kembali ke simbol Tadi Dari tangan Allah Itu sama dengan Sholat dan sholawat Sekarang Yusolluna Al-Nabi itu Mustafiat apa tidak Innallahu Innallahu Malaikata Yusolluna Al-Nabi Itu Mustafiat Atau Mukhamat Kalau Kua bahasa Kua ilmu Kata Yusolluna Kan jama' Min yusolli Jadi Allah Melakukan sholat Atau Bersembahyang Jadi Kalau Diterjemahkan Lugu Kan Allah Sesungguhnya Allah dan para Malaikat Sembahyang Kepada Nabi Tapi kemudian Kan Itu yang saya Tanyakan Itu sebuah Oh Ya Mutasabihat Kalau dilihat Nah Maka sekarang Di Indonesia Faktanya Orang tidak berani Menterjemahkan Allah Sembahyang Kepada Nabi Maka Disemukan Disubahatkan Antara sholat Dengan sholawat Kalau sholat itu Ya sholat itu Kalau sholawat itu Ucapan-ucapan Dan lagu-lagu itu Padahal Kalau pemahaman saya Ya Ya itu sholat Allah itu ya sholat Kepada Allah Malaikat Sholat kepada Nabi Lu Bagaimana lu Kan ada sholat Pengabdian Ada sholat cinta Ada sholat macem-macem Misalnya Helmi cinta Kepada anaknya Helmi cinta Kepada Istrinya Tapi cinta Helmi Kepada istri Dan anaknya Kan beda Bentuknya beda Sama dengan Sholatnya Nabi Kepada Allah Dan sholatnya Allah Kepada Nabi Kan beda Meskipun Sama-sama cinta Sama-sama sholat Menurut saya Jadi kata sholat ini Menurut saya Sudah disempitkan juga Pak Sholat itu Bukan hanya Ibadah Pak Bukannya pengabdian Itu Itu jauh lebih luas Sholat itu adalah Pernyataan Atau Apa ya Aplikasi Komitmen Apa itu Bermuatan cinta Bermuatan kestiaan Bermuatan Care Perhatian Dan seterusnya Jadi menurut saya Inallaha malaikata Yusuluna Yusuluna Ala Nabi Itu ya Allah dan malaikat Sholat kepada Nabi Cuman bentuk sholat Beliau itu Kepada Nabi Kan beda Dengan sholatnya Nabi kepada Allah Kan gitu Beda Sama dengan Seorang suami Mencintai anaknya Beda bentuknya Dan beda Segala sesuatunya Dengan cinta Kepada istri Apalagi Anak kepada Bapak Bapak kepada Anak Jadi pengurungan Makna sholat Kepada Satu Pandangan Fikhi Itu ya Itu juga bagian dari Penyempitan Makna dari Kata sholat Dan akhirnya Sholat pun Sudah di Dikurung kepada Pengertian Fikhi Yang Seperti Yang kita kenal Sebagai sholat Sekarang adalah Yang Orang Islam Melakukannya Lima kali sehari Plus sholat sunat Dan sholat id Itu Itu Sholat Padahal Allah Yusoluna Allah juga sholat Itu kan efek dari tadi Dominannya Fikhi itu Ada seorang Ahli Yang mengkaji Al-Quran Semantik Al-Quran Itu mengatakan Buat dia menangkap Menangkap Kesan yang sangat kuat Ayat-ayat Atau bahkan Kata-kata Yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran Itu Punya Apa namanya Kecenderungan Memperluas Atau Memperkaya Makna kata Itu di dalam Bahasa Arab Dibanding yang Selama Selama sebelumnya Itu Digunakan Jadi Ayat-ayat Atau kata-kata Di dalam Al-Quran Itu Kecenderungannya Itu memperkaya Makna Dari kata itu Dibanding yang Digunakan di Bahasa Arab Seperti itu Apakah Kiya Muzamil Melihat hal yang Sama Dan apakah Itu juga Berimplikasi Atau Kecenderungan itu Bisa didaya gunakan Untuk Apa namanya Membenahi Konstruksi keagamaan kita Atau pemahaman kita Mengenai agama Banyak Apa ya Kata misalnya Dalam Dalam Al-Quran Yang Maknanya itu Baru ditemukan Setelah menjadi ayat Setelah digunakan Setelah Al-Quran Menggunakannya Ya Setelah Al-Quran Menggunakannya Itu ada Dan sebaliknya juga Orang terkadang Tidak paham Apa maksudnya Al-Quran Itu butuh Bertanya kepada Orang Arab Desa Yang lampau Ibn Abbas Itu juga Pernah bertanya Jadi Ibn Abbas Itu baru Baru tahu Maknanya Ketika ada Orang datang Jadi Menghidupkan Makna lama Yang mungkin Sudah terkubur Sudah terkubur Itu iya Maka akhirnya Dalam Dalam Terminologi kita Setiap kata Itu kalau dibahas Solat itu Secara bahasa Terus Solat dalam Terminologi Apa Solat yang Sekarang kita Pahami Solat dalam Terminologi Fikih Atau kita Kembali ke Dasar Yang agak Filosofis Bahwa Solat itu Kata Kata itu Simbol Dia simbol Kita harus cari Muatannya Harus cari Kosmonya Jadi misalnya Kalau Solatnya Rasulullah Kepada Allah Itu Solat Pengabdian Dan Kesetiaan Tapi Solatnya Allah Kepada Rasulullah Itu adalah Solat Cinta Dan Kesetiaan Cinta Dan Kemurahan Misalnya Menurut saya Sama-sama Solat Karena Kata-katanya Di Al-Quran Sama Persis Mau bagaimana lagi Allah Tidak Tidak Maka kata lain Kalau pakai ilmu Kata ya Ya memang Allah Solat Cuman Tinggal kita Memperkaya Bahwa Kata Yusol Itu Simbol Simbol Dari apa Kita cari Dari apa Kalau Allah Menurut saya Itu simbol Dari Kemurahan Dan Kesetiaannya Tapi Kalau kita Kepada Allah Itu simbol Dari Ketaatan Dan Persembahan Yang begitu Nah Tapi kan Ulama kita Cenderung Tidak berani Kesitu ya Tidak berani Karena takut Takut Maksud Allah Solat Sama dengan Saya tanya Satu kata lagi Khobir Itu Salah satu Sifat Allah Itu artinya Apa Pak Yang Selama ini Diartikan Maha Maha Mengetahui Yang Terjemahan Begitu Ya Inallah Khobir Bima Tak Melun Kenapa Tidak Alimun Iya Betul Padahal Sebetulnya Dari kata Khobar Memberitakan Memberitakan Kenapa Keberatan Allah Menginformasikan Itu Emang Takut Allah Jadi Wartawan Apa Jadi User Max Sos Apa Gimana Karena Allah Memberitahukan Mengabarkan Dengan Cara-cara Yang Tidak Terbatas Seperti Seseorang Pemain Sepak Bola Tendang Tleser Tleser Dalam Waktu Yang Kalau Mungkin Bilbasor Sekejapan Mata Informasi Allah Itu Sampai Ke Hati Dan Seluruh Sistem Sistem Sarafnya Si pemain Sepak Bola Kemudian Dia Menendang Atas Dasar Petunjuk Itu Tadi Kenapa Keberatan Menyebut Allah Menginformasikan Allah Mengabarkan Kan Jelas Khobirun Kenapa Kalau Memang Kalo Itu Mengetahui Kenapa Tidak Alimun Bima Tak Malun Kan Sebenarnya Kedua-duanya Juga Bisa Bisa Juga Dikonteksualisasikan Tetapi Kan Tapi Kan Itu Agar Pada Saat Tersentu Allah Menekankan Kata Khobir Bukan Alim Inallah Khobirun Bima Tak Malunan Itu Kan Khobir Jelas Khobir Kenapa Alim Kenapa Terjemahannya Kok Mengetahui Kalo Mengetahui Kenapa Tidak Alim Karena Di tempat Lain Al-alim Terjemah Mengetahui Juga Kan Gitu Kenapa Karena Takut Membayangkan Allah Itu Seperti Wartawan Atau Allah Itu Seperti Apa Orator Allah Itu Itu Kan Menunjukkan Bahwa Begitu Sempitnya Imajinasi Kita Terhadap Kemahakuasaan Allah Kalo Khobir Ya Khobir Kenapa Alim Itu Contoh Saja Oleh Karena Itu Kita Kembali Kepada Bahwa Kata Ayat Kata Dan Kata Itu Tanda Kita Wajib Menyelami Di Balik Itu Atau Di Kesimpulan Kesimpulan Yang Dari Ulama Yang Bisa Ini Menunjukkan Wajib Ini Menunjukkan Sunat Menunjukkan Haram Makruan Mubah Itu Sebutnya Tidak Semua Itu Dari Kata Caspeleng Yang Tidak Direct Itu Ada Dikaitkan Dengan Yang Lain Contohnya Ikro Itu Tidak Berarti Membaca Itu Wajib Betul Itu Kan Hanya Anjuran Pak Ya Posisi Fikianya Kan Anjuran Saja Hati Kita Kalau Bisa Dekat Dengan Allah Dan Kita Jangan Mengikat Diri Atau Menyempitkan Diri Dengan Menyangka Bahwa Allah Itu Bisa Memberi Hidayah Mengabarkan Memberi Informasi Menjadi Al-Khubir Itu Dengan Cara Yang Kita Bayangkan Secara Budaya Karena Allah Bisa Melakukan Apa Saja Dimana Haja Kapan Saja Dengan Cara Apa Saja Artinya Tidak Usah Seorang Ulama Tidak Usah Seorang Muslim Soleh Seorang Pemain Sepak Bola Seorang Petinju Dia Tidak Mikir Dulu Hel Kamu Pikir Kamu Pikir Kalau Seorang Petinju Upper Cut Dia Mikir Dulu Enggak Itu Kalau Mungkin Bilbasor Itu Sekejapan Mata Sedemikian Rupa Dan Menurut Saya Itu Petunjuk Allah Dan Kita Itu Yang Disebut Akrab Dengan Allah Artinya Menemukan Peran Allah Menemukan Keberadaan Allah Menemukan Fungsi Allah Menemukan Kemurahan Allah Di Dalam Setiap Seperseribu Detik Dari Kehidupan Kita Kita Temukan Itu Jadi Ayat Itu Bertebaran Tidak Hanya Di Al-Quran Ayat Itu Bertebaran Fil Afaki Wafi Ambusikum Kurang Afak Itu Dari Jama Dari Ufuk Dan Kalau Kita Ini Dan Ini Sumber Hukum Islam Yang Terus Hanya Mencari Ayat Yang Tegas Yang Tegas Berkata Ini Wajib Ini Haram Itu Juga Akhirnya Tidak Kaya Dan Ada Hal Yang Karena Quran Itu Yang Tegas Begitu Itu Hanya Sekitar 250 Ayat Dan Terutama Dalam Ayat Waris Waris Karena Itu Yang Semua Imam Mengatakan Itu Tidak Bisa Ditafsirkan Waris Dan Nikah Karena Allah Berfirman Walak Misalnya Kamu Punya Bagian Separuh Dari Yang Ditinggalkan Oleh Istrimu Kalau Istrimu Tidak Punya Anak Ini Kan Kata Separuh Ini Merup Ulama Ya Sudah Separuh Nah Itu Nah Tapi Hukum Itu Mesti Tidak Hanya Diambil Dari Ayat Seperti Itu Karena Al-Quran Itu Isinya Sebagian Besar Satu Cerita Tentang Sejarah Nah Mestinya Juga Dipetik Hukum Dari Sejarah Itu Sehingga Ada Kemajuan Bagi Umat Islam Dan Bisa Berefek Wajib Juga Yang Dipetik Dari Sejarah Sekarang Kalau Allah Sekian Banyaknya Bercerita Tentang Nabi Musa Dan Fir'on Terus Tidak Kita Ambil Sebagai Sebuah Hukum Dalam Kehidupan Ini Terus Apa Cerita Itu Terus Jadi Percuma Mau Kita Kajikan Berjumah Allah Bercerita Tentang Bagaimana Nabi Ibrahim Yang Dibakar Hidup Hidup Oleh Namrud Allah Bercerita Tentang Bagaimana Nabi Nuh Yang Kaumnya Tidak Beriman Iman Sampai Nabi Nuh Bikin Perahu Sambil Di Ejek Apakah Itu Bukan Sumber Hukum Kalau Kita Bicara Fikih Supaya Kaya Boleh Enggak Saya Mewajibkan Sesuatu Yang Secara Fikih Dan Secara Umum Tidak Diwajibkan Tapi Saya Mewajibkan Untuk Diri Saya Sendiri Boleh Apalagi Misalnya Pembacaan Terhadap Sejarah Pembacaan Terhadap Alam Al-Quran Luar Biasa Berbicara Tentang Alam Alam Semesta Apa Bedanya Al-alamin Sama Al-Afak Afak Itu Dari Ufuk Ufuk Menjadi Bahasa Indonesia Saya Membayangkan Fil Afaki Itu Dari Ufuk Ke Ufuk Sejauh Jauh Jadi Dia Menyebut Menyebut Apa Cakrawalanya Kalau Al-Alamin Menyebut Keluasannya Kalau Afak Dan Ufuk Itu Menyebut Apa Gampangnya Garis Pinggirnya Yang Yang Gitu Tapi Keluasannya Sama Gitu Saya Saya Kira Intinya Adalah Mari Kita Membiasakan Keluasan Mari Kita Membiasakan Apa Namanya Imateri Imateri Artinya Bahwa Ayat Itu Hanya Materi Dan Tanda Yang Harus Kita Perjuangkan Pencarian Penggaliannya Supaya Kita Menemukan Fakta Yang Dimaksud Oleh Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Terima 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 kasih.